Ketika Anda berpikir, bergabung dalam tim peduli sesama, artinya menjadi relawan itu, kerjanya itu hanya kita antarkan barang-barang donasi kepada para korban. Korbannya ini sudah berada di posko pengungsian, jadi tugasnya kita hanya datang antar selesai. Tetapi dalam kenyataannya, di lepangan hampir sebulan kerjanya itu diluar dari dugaan saya. Jadi kita harus turun sampai ke titik-titik lokasi yang benar-benar sulit untuk dijangkaui. Misalnya ada beberapa titik lokasi yang dari akses jalannya untuk sampai ke tempat itu, setengah mati kita harus melewati lumpur, jalan yang menurun, licin, masuk keluar hutan, itu baru kita bisa sampai ke titik-titik yang di situ ada beberapa korban yang memang mereka tidak bisa keluar dari lokasi itu, karena daerahnya terendam. Saya menyaksikan dan melihat sendiri bencana yang melanda di wilayah Sumba Timur ini, ini saya baru lihat bencananya luar biasa. Saya menyaksikan, saya melihat sendiri rumah-rumah yang terhanyup terbawa arus air, tertendes pohon, rumahnya terendam airnya sampai kurang lebih hampir semua itu atapnya terendam. Dalam hati saya berkata, kenapa harus mereka, kenapa harus mereka yang jadi korban dari bencana ini? Karena kita melihat dari segi ekonomi saja mereka susah, mau makan, mau minum, itu mereka setengah mati. Apalagi kalau mereka harus membangunkan kembali rumah mereka yang rubuh, yang tertendes pohon dari awal. Itu hati saya memang saya sangat kasihan. Ketika kami membagikan bantuan di salah satu rumah warga yang rumahnya itu hanyut, terbawa banjir, kami membawa kasur dan juga sembako bersama sarung. Waktu kami memberikan donasi itu, mama di rumah tersebut langsung menangis. Jadi mama di situ dia bercerita bahwa selama ini bantuan yang mereka dapat dari donatur yang lainnya yaitu cuman sembako, sementara hal yang paling mereka butuhkan saat itu yaitu kasur. Jadi mama itu bercerita bahwa selama ini mereka tidur cuman beralaskan triplex sisa-sisa dari rumah mereka yang hanyut itu. Jadi triplex-triplex itu mereka susun di atas tanah, kemudian tidur di situ bersama anak-anak. Ketika sampai di lapangan, jujur saya merasa sedih karena ada beberapa tempat di mana mata pencahayaan mereka itu betul-betul dari pertanian, dari pisang, sayur, dan lain sebagainya. Tetapi ketika banjir melanda, semua itu habis di bawah banjir. Sehingga sekarang mereka untuk hidup saja susah. Untuk mencari makan, bahkan ada beberapa warga yang mengambil pisang-pisang yang bahkan sudah terendam lumpur, mereka ambil dan mereka makan. Karena memang mereka sudah tidak ada pendapatan sama sekali. Dan ketika kami memberikan bantuan, mereka sangat bersyukur. Dari survei hingga sampai penyaluran barang dari YASAN, Tangan Pengharapan itu penyambutan mereka sangat luar biasa. Mereka betul-betul sangat membutuhkan kehadiran kita. Jadi begitu mobilnya kita sampai mereka tahu ini ada barang, pasti mereka rebutan datang itu. Mereka bantu kita kasih turun barang, kita sama-sama dengan warga yang ada di sekitar situ. Sampai ke titik yang paling jauh itu. Tak lupa mereka selalu mengucapkan limpa terima kasih banyak-banyak kepada YASAN, Tangan Pengharapan, kepada Bapak Ibu Donatur yang sudah memberi kasih, memberikan perhatian, bantuan kepada mereka sehingga setidaknya dapat meringankan beban hidup mereka. Jadi syukur puji Tuhan, bantuan yang dari YASAN, Tangan Pengharapan diberikan oleh Bapak Ibu Donatur itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat meringankan beban. Karena itu bantuan, bisa saya katakan bahwa itu sangat tepat sasaran dan tidak mau basir begitu. Total bantuan yang telah diselurkan pada minggu ke-8 ini sebanyak 991 paket di Kabupaten Sumbat Timur, 263 paket di Kabupaten Kupeng, 346 paket di Kabupaten Malaka, 103 paket di Kabupaten Alor, 300 paket di Kabupaten Lembata, 617 paket di Kabupaten Andonara, dan 2.567 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan. Paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung. Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dan sampai saat ini, pengobatan gratis masih berlangsung, dengan total 413 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menambur, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan berrekening berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Selama kita masih berdiri, cobalah untuk ulurkan tangan kepada orang-orang yang sedang jatuh dan membutuhkan pertolongan kita. Helping People Live a Better Life